Intro Sir Alex Ferguson adalah pelatih tersukses di Liga Inggris. Maka tak heran jika dirinya pantas menyandang status sebagai pelatih terbaik yang pernah berkompetisi di kancah sepak bola negeri Ratu Elisabeth. Namun posisi Ferguson kini terancam dengan hadirnya Pep Guardiola. Dimana manajer asal Spanyol itu siap menggusur posisi Virgie sebagai pelatih terbaik di Inggris. Langkah pertama yang akan dilakukan Guardiola adalah melewati rekor-rekor yang sebelumnya dilakukan oleh Ferguson. Lantas rekor-rekor apakah itu? Berikut ini adalah jawabannya. Meski sudah pensiun dari dunia sepak bola pada bulan Mei tahun 2013 lalu, prestasi Sir Alex Ferguson masih tergores dalam buku sejarah Liga Inggris. Beberapa rekornya pun sampai saat ini terus bertahan dan belum ada yang mampu memecahkannya. Sesuatu yang sangat wajar. Karena saat menjadi pelatih Manchester United, Ferguson begitu dominan hingga tim-tim lawan sulit untuk mengalahkannya. Dan kini setelah dirinya pensiun, mulai banyak pelatih yang bertekad untuk memecahkan. Apa yang sebelumnya dilakukan oleh Virgie? Salah satu pelatih itu adalah Pep Guardiola. Dengan kejeniusan serta dana yang tidak terbatas dari Manchester City, Guardiola yakin akan menggusur Ferguson dari kursi pelatih terbaik Premier League. Saking luar biasanya, Sir Alex Ferguson berhasil mengantarkan Manchester United meraih 13 gelar Premier League. Sebuah rekor yang sampai saat ini belum bisa disamai apalagi dipecahkan. Namun bisa saja rekor tersebut dipecahkan oleh Pep Guardiola. Karena saat ini dirinya yang memiliki peluang terbesar untuk melakukannya. Mengingat sudah empat gelar didapatkan Pep bersama City, namun untuk memecahkan itu, Guardiola tentunya harus bertahan lebih lama menjadi pelatih The Citizen. Seperti yang kita tahu, Sir Alex Ferguson adalah pelatih pertama yang mengantarkan tim Premier League meraih driver winners. Dimana hal itu terjadi pada tahun 1999 lalu, saat Manchester United meraih gelar Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions. Rekor itu bisa saja pecah di musim ini. Andai saja, Guardiola mampu meraih dua gelar lagi, yakni Piala FA dan Liga Champions. Sementara satu gelar lainnya, yakni Premier League sudah Guardiola dapatkan, usai menyingkirkan Arsenal dalam persaingan. Gelar Premier League yang baru saja didapatkan Manchester City, menjadikan mereka menjadi tim berikutnya yang bisa meraih EPL dalam tiga musim berturut-turut. Tim pertama yang mampu melakukan itu adalah Manchester United bersama Ferguson. Dengan hal ini, Pep Guardiola berpeluang besar untuk memecahkan rekor itu, yakni dengan menjadi tim pertama yang bisa meraih empat gelar Premier League secara beruntun. Syaratnya tentu mudah, yakni menjadi juara Premier League lagi di musim depan. Sementara itu, meski ada beberapa rekor yang belum mampu dipecahkan Guardiola, namun dirinya juga harus bangga. Karena rekor-rekor yang ia catatkan, ada juga yang belum mampu dilakukan Ferguson saat menjadi manajer. Rekor yang dimaksud adalah saat Guardiola membawa Barcelona meraih 6 trofi dalam satu tahun kalender, di mana momen itu terjadi pada tahun 2009. Kini menarik untuk dinantikan. Apakah Guardiola mampu memecahkan beberapa rekor dari Sir Alex Ferguson, atau malah dirinya memilih pergi dan mencari tantangan baru bersama tim lain? Karena menurut beberapa sumber, Guardiola bisa pergi jika Manchester City meraih Liga Champions. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.